Halo Sobat Yegar Ketemu lagi di channel saya Harry Yegar Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu Dan tentunya dilancarkan Rezekinya ya Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti Biasa, tetap jaga kesehatan Jangan lupa berolahraga Jangan lupa Makan minuman yang sehat-sehat Supaya Badan tetap sehat, tetap kuat Bisa menjalani aktivitas seperti biasa Yang punya hobi berburu Tetap saya sarankan Saat menjalankan hobi, jalan yang jauh Supaya di samping menyalurkan hobi Bisa juga sambil berolahraga Yang bisa didapat Badan sehat, hati senang Kalau tidak bisa Ya nyanggung saja Tetap bisa membuat hati senang Karena hobi sudah tersalurkan Biarpun terkadang hasilnya song Tetap senang Gitu ya Kalau bisa lagi Kuali segar turma bekal Yang artinya Badan sehat Punya uang Kalau Pesannya Tetaplah berhati-hati Dalam menggunakan Senapan angin Baik itu berisi mimis Atau tanpa berisi mimis Berisi angin Atau tanpa berisi angin Jangan sekali-sekali Mengarahkan ke orang lain Sebab bisa berbahaya Oke ini ada paket Datang Sesuai ininya Wajib ya bikin video Karena Kalau ada masalah Enggak Di Anggapin Gitu Ini isinya teleskop Teleskop Suamdir terbaru Untuk penjualnya Ini Randy Wiranata 08 57 38 30 46 92 Tokpadnya Juga ada Shopee Kayaknya ada juga Tapi saya Seringan belanja Itu langsung Enggak Enggak lewat Tokpad Atau Shopee Sangat amanah Sudah sering Saya beli Ini yang Dibilang Terbaru Ini Swamdir Ini saya suka Ini karena Kompek Kecil Ini Suamdir HD Mac Nah ini Ini HD Mac 416 X 44 SF FFP Reticalnya Seperti ini Seperti ini Reticalnya Biasanya Teleskop Kotaknya Memanjang Kalau ini Melebar Oke Ini Pasti Mounting Mounting Double 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 Pake RL22 Standar Oh iya Untuk harga Ini Di 1,6 Juta Kalau mau Beli Silahkan Di Randy Wiranata Harga Sudah Saya Sebutkan Mudah-mudahan Gak ada Yang Nanya Lagi Ini Ada Live Manual Buku Manual Ini Berbahasa Ah Ini Bahasanya Ya Sama Inggris Saya Gak Ngerti Ini Keterangan Produknya Harga 1,6 Juta Model HD Max 4,16 X 4,4 SFFP Magnification 4,16 Focal Plane First FFP Ini Field of View Air Relief Click Value 1,4 MOA Turet Adjustment Elevation 60 MOA Size 44 Tube Diameter 30 Panjang Cuma 23 231 Millimeter Berat 420 Gram Illumination No Shock Probe Yes Water Probe Probe Nitrogen Field Reticle Ini Oke Panjang Sudah Berat Sudah Ini Dalam Paketnya Ada Ini Ada Sunhide Ini Red Teleskop Keren Packaging Biasanya Cuma Teleskop Di Kota Kayak Gitu Pake Plastik Ini Ada Bantalan Seperti Ini Jadinya Sangat Aman Packaging Ini Bisa Dibilang Premium Sekelas 1,6 Juta Tutup Flip Plop Ini Di Bodinya Swam Deer HD Mac 416 X 44 SF MPP Oke Kalau Yang Ini Ini Ada Tulisannya HD Max 416 44 FFP Saya Emang Suka Teleskop Teleskop Pendek Kayak Gitu Ya Ini Sudah Ada Keterangan Jadi 231 Ya Ya Ini Sudah Benar Ya Ini Coating Lensa Warna Hijau Ini Juga Hijau Tubnya 30 Ini Touret Nya Seperempat MOA Yang Nanya Itu Bisa Main Touret Pasti Bisa Ini Touret Konsisten Nanti Dicoba Ya Ini Paralak Nya Dari Oh Dari Yang Kecil Ini Disini 3 Meter Eh 3 Yad Terus Kelima Yad 10 15 20 Ini Sampai 300 Dan Tidak Terhingga Oke Disini Angka Angkanya Terus Yang Panjang Udah Ini Tubnya 30 Break Dengan Ini Dengan Mounting Kalau Kalau Itu Kan Tadi Cuma Berat Tanpa Mounting Itu 400 Berapa Dari Ya 438 Dari 420 Pake Sandhide Tutup Lip Pake Mounting Double Bout Oke Itu 590 Hmm Blur Dari Dari Ya Apalah Totalnya Ini Beratnya 591 Gram Ya Kalau Ini Lengkap Dengan Tutup Lip Lop Dengan Sun High Dengan Mounting Double Gitu Oke Sekarang Lihat Radical Yang jelas Seperti ini Radical Coba Cek Yang sering Ditanyakan Jarak 5 Meter Apakah Blur Jarak 10 Meter Yang sering Ditanyakan Apakah Blur Terus Kemarin Ada Yang Ini Saya Pake Teleskop Tubenya Kecil Kayak Gitu Disini Kecil Pake Mounting Apa Mounting Mount Camp Bisa Tapi Nanti Kasih Ganjalan Entah Isolasi Kertas Ataukah Mungkin Yang Lebih Bagus Pipa Yang Dibulat Yang Tebel Masih Bisa Mau Pake Nge Plog Gitu Oke Sekarang Lihat Reticlenya Teleskop Sudah Terpasang Di unit Bogel Saya Mini Factor Nih Ngelihat Reticlenya Saya Belum Bisa Pake Ini Belum Bisa Pake Econ Firefly Pake Mount Camera HP Karena Ini Jarak Dari Lensa Teleskop Nih Dari Lensa Teleskop Segini Ke Lensa Kamera Itu Panjang Ini Sekitar 7 cm Ini Punyanya Mac Dumber Segitu 7 cm Dari Sini Kesini Kalau Ini Lebih Pendek Sih Gitu Sementara Kalau Kalau Disini Ini Kalau Mau Pake Mount Cam Jarak Nya Itu Dari Lensa Teleskop Ini Ke Lensa Kamera Itu Sekitar 3,5 cm Sampai 4 cm Jadi Kalau Temen Temen Mau Pake Mount Cam Mau Vlog Kayak Gitu Ya Ini Pake Yang Ya Bisa Nanti Bisa Request Di Pembuatnya Jarak Antara Lensa Teleskop Ke Lensa Kamera Itu Di Kisaran 3,5 cm Sampai 4 cm Kayak Gitu Biar Mau Full Gambarnya Viewnya Itu Biar Mau Full Kayak Gitu Ya Sementara Sekarang Saya Ngeliat Retical Itu Pake Langsung Ini Tanpa Moon Cam Kalau Kejernihan Si Emang Jernih Ya Di Jarak Tadi Saya Coba 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 Di Jarak 5 Meter Bahkan 3 Meter Kayak Gitu Tetap Jernih Sampai Jarak 50 60 70 100 Kayak Gitu Tetap Jernih Oke Sekarang Lihat Pernampakannya Langsung Dari Ini Ini Menampakan Radical Ini Pake Zoom 4 Di Jarak 5 Meter Ini Ya Zoom 4 Jarak 5 Meter Ini Langsung Cernih Saya Rubah Sekarang Zoom Ini Penampakannya Ini Zoom 8 Di Jarak 5 Meter Cernih Banget Ini Emang Kalau Pake Mount Cam Wah Ini Pake Tangan Aja Jadinya Geser Geser Kayak Gini Sekarang Coba Zoom 16 Ini Jarak 5 Meter Juga Pake Zoom 16 Ini Karena Ya Gak Pake Mount Cam Kayak Gitu Ya Sekarang Jarak Yang Lebih Jauh Ini Pake Zoom 8 Di Jarak 45 Meter Zoom 8 45 Meter Cernih Kalau Pake Mount Cam Ini Gak Gerak Wah Tambah Keren Wah Gerak Gerak Ini Zoom 16 Jarak 45 Meter Cernih Kalau Pake Mount Cam Makan Lebih Bagus Ini Ini Zoom 10 Zoom 10 Jarak 80 Meter Ini Zoom 16 Jarak 80 Ini Ini Pake Zoom 16 Di Jarak 170 Meter 170 Meter Ini Zoom Nya 16 Itu dia Ukurnya pakai ini Renkincer Lungsu Ya Terima kasih